Aiksun P2408 Powerbox Pintar Penstabil Voltase Telah hadir, terintegrasi dengan 5 fungsi utama. Bagian 1, konfigurasi dan koneksi. Buka kemasan, terdapat powerbox pintar penstabil voltase. Kepala kabel buit penjepit buaya, kabel grounding, dan kabel power. Hubungkan kabel grounding ke kepala kabel buit cewek di bagian belakang box. Kemudian hubungkan ke power supply. Ada interface type C di bagian samping. Jika ada fungsi baru yang diluncurkan, hubungkan box ke komputer melalui interface ini. Upgrade firmware pada platform Aiksun untuk menikmati fungsi-fungsi baru. Bagian 2, pengenalan interface. Nyalakan box. Interface selamat datang ini mendukung pengaturan yang bisa diubah. Sekarang mari kita lihat halaman utama. Halaman utama terdiri dari 4 bagian. Baris paling atas, di sebelah kiri adalah model produk P2408. Di bagian tengah adalah tampilan waktu menyala. Di bagian kanan adalah nomor versi. Jika ada versi baru diluncurkan, pengguna dapat melihat versi yang mereka miliki, kemudian tingkatkan jika perlu. Tiga bagian lainnya adalah blok fungsi. Di sebelah kiri adalah output protokol PD Plus QC, yang mendukung Apple, Android, Fast Charging, dan Testing. Di kanan atas adalah protokol penuh 4.2V Plus baterai Apple, yang mendukung boot 1 klik di motherboard iPhone tanpa restart. Di kanan bawah adalah power supply DC, dengan output 24V 8A yang dapat diatur. Cocok untuk perbaikan komputer, tablet, dan ponsel. Bagian 3, pengenalan fungsi tombol. Tombol Encoder, untuk berganti fungsi dan konfirmasi. Putar untuk mengganti fungsi. Tekan untuk memilih. Tombol ESC, untuk mengganti bahasa dan kembali. Tekan 1 kali untuk kembali. Tekan dan tahan untuk mengganti bahasa. Interface Type-C dan USB di sebelah kiri untuk pengisian cepat ponsel. Interface USB di sebelah kanan untuk menyalakan. Colokkan kepala kabel boot untuk output power DC. Bagian 4, pengenalan fungsi penggunaan. Fungsi 1, pengisian cepat ponsel. Sekarang kita pilih pengisian cepat ponsel. Tekan tombol Encoder untuk konfirmasi pilihan. Hubungkan iPhone ke box menggunakan kabel pengisian cepat Apple. Box akan mulai mengisi iPhone. Daya, voltase, kuat arus pengisian akan ditampilkan di layar secara sinkron. Hubungkan ponsel Android ke box menggunakan kabel pengisian cepat Android. Box akan mulai mengisi ponsel. Daya, voltase, kuat arus pengisian akan ditampilkan di layar secara sinkron. Catatan, pengisian cepat bekerja paling baik saat baterai ponsel kurang dari 80%. Jika baterai ponsel mencukupi, atau colokannya sudah pernah diganti sebelumnya, hasilnya mungkin akan berbeda. Pengisian cepat PD dan QC 3.0 tidak dapat digunakan bersamaan, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil tes. Tekan ESC untuk kembali ke interface utama. Fungsi 2, fungsi boot. Langkah 1, bagaimana cara menghubungkan kabel flex boot. Putar tombol encoder untuk memilih fungsi boot. Tekan untuk memilih. Kabel boot dan kabel flex boot dijual terpisah. Kabel flex boot dibagi menjadi 3 seri, yang masing-masing dijual dengan 1 kabel boot. Kabel boot terdiri dari 5 kabel solder, yang bisa dihubungkan dengan tepat ke plat solder kabel flex boot. Kita menggunakan warna untuk membedakan kabel boot, dan huruf untuk membedakan plat solder. Merah kuning dihubungkan ke RY, hijau ke Y, kuning ke G, biru ke B, dan merah ke R. Posisi huruf mungkin berbeda pada model kabel flex yang lain, tapi warna untuk setiap kabel boot adalah sama. Jadi kita hanya perlu mengingat huruf yang ditunjukkan oleh masing-masing warna, kemudian hubungkan satu per satu. Mari kita lihat interface boot. Pengaturan yang ditampilkan di atas, berhubungan dengan icon di bawahnya. Icon yang dipilih menunjukkan warna biru, dan tombol putar encoder bisa memindahkan pilihan. Langkah 2, Pengaturan Parameter Pertama adalah pengaturan alarm kuat arus. Saat kekuatan arus motherboard mencapai parameter yang ditentukan, alarm akan berbunyi. Tekan tombol encoder, putar ke kiri untuk menurunkan, ke kanan untuk menaikan. Atur sesuai kebutuhan, kemudian tekan untuk konfirmasi. Kedua adalah pengaturan rentang kuat arus. Rentang kecil 300MA digunakan untuk menunjukkan kekuatan arus yang kecil, dan pengukuran kebocoran arus kecil. 3A untuk menunjukkan kuat arus good, dan 5A untuk menunjukkan kuat arus besar, kebocoran good, dan pengukuran kesalahan lainnya saat perbaikan. Ketiga adalah tampilan mode kuat arus. Tiga model tampilan jarum, digital, dan kurva dapat dipilih sesuai keinginan. Kempat adalah boot satu kunci. Tekan tombol encoder untuk boot board tunggal dengan satu kunci. Langkah tiga, demonstrasi pengoperasian boot. Ini adalah motherboard iPhone 13 Pro. Mari hubungkan ke box menggunakan kabel boot. Saat ini tampilan dengan jarum. Kita bisa pindahkan ke tampilan digital atau kurva. Sesuai pilihan Anda. Tekan ESC untuk kembali ke halaman awal. Fungsi tiga, Power Supply DC. Langkah satu, pengaturan parameter. Mari kita cek pengaturan parameter. Tombol putar encoder mengatur parameter voltase output dengan satuan 0.1V secara default. Dalam proses power supply, voltase output dapat diatur kapanpun menggunakan tombol putar encoder. Kemudian, kita perlu menekan tombol encoder untuk memilih voltase saat ini, kemudian putar tombol encoder untuk memilih pengaturan fungsi. Pertama adalah pengaturan cepat voltase. Ada 27 parameter voltase yang umum untuk perbaikan. Kita bisa putar dan secara efisien memilih output voltase yang umum antara 0.5V sampai 24V. Kedua adalah pengaturan output kuat arus maksimum. Saat digunakan sebagai output power supply, alarm akan berbunyi saat mencapai parameter yang sudah ditetapkan. Ketiga adalah pengaturan rentang kuat arus untuk mengatur rentang yang ditampilkan. Keempat adalah burning untuk mengaktifkan fungsi burning. Kelima adalah mode tampilan layar saat ini untuk memilih tampilan kuat arus dan voltase. Langkah 2. Demonstrasi penggunaan power supply DC. Hubungkan kepala kabel buit ke box, pastikan warnanya sesuai. Mari kita contohkan dengan sebuah kipas kecil. Pasangkan penjepit buaya ke kabel power supply kipas sesuai dengan warnanya. Lalu atur voltase ke 10V. Tekan untuk konfirmasi. Sekarang kipasnya menyala, namun box terus-menerus membunyikan alarm. Tekan ESC untuk kembali ke halaman awal. Dia menunjukkan hubungan pendek. Masuk ke interface power supply DC. Kemudian matikan power supply. Mari lihat output kuat arus maksimum. Pengaturan sekarang hanya 0. 1A. Kita atur ke 0. 3A. Saat ini kita bisa lihat ketika kuat arus sebenarnya dari kipas kecil turun dari 300MA di awal ke kisaran 200MA. Box berhenti membunyikan alarm. Kita bisa ganti ke tampilan digital atau kurva untuk pengamatan. Fungsi 4. Fungsi Burning. Kita gunakan kawat timah untuk demonstrasi. Catatan, fungsi burning hanya bisa menggunakan mode tampilan digital. Pada tampilan lainnya, ketika fungsi burning diaktifkan, maka akan otomatis berpindah ke tampilan digital. 0.5V, 0.9V, 1.2V dan 1.8V pada voltase cepat adalah milik voltase burning yang umum. Yang juga bisa diatur langsung dari halaman awal. Kita atur ke 1.8V dan tekan lama tombol enkoder. Kuat arus menampilkan warna merah yang menunjukkan fungsi burning sedang aktif. Hubungkan kawat timah dengan kedua penjepit buaya, maka kawat timah akan terputus. Box akan menghentikan suplai daya karena interupsi jalur, kemudian kuat arus dan voltase akan kembali ke keadaan terputus. Fungsi 5. Satu kunci untuk riset kuat arus box boot. Hubungkan box boot ke power supply pintar. Tekan tombol enkoder untuk menyalakan power supply. Nyalakan box boot. Putar tombol enkoder ke pengaturan riset kuat arus. Tekan tombol enkoder untuk riset data baterai box boot. Catatan tambahan. Ketika output kuat arus box lebih besar dari 5A, kipas di bagian belakang akan menyala secara otomatis. Jika kuat arus lebih kecil dari 5A, kipasnya akan mati secara otomatis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.